. Nasib apes maling di Depok, teriak minta tolong warga usai minimarket kebakaran. Aksi pencurian menyebabkan sebuah minimarket di Jalan Sumur Bandung 1 RT 07 RW 07 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, terbakar pada Kamis 20 Juni 2024 pagi. Nahasnya, pelaku pencurian justru terjebak di dalam minimarket tersebut dan berteriak minta tolong karena sudah terkepung kepulan asap. Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menjelaskan awalnya warga melihat kepulan asap tebal dari dalam minimarket. Kemudian saksi berlari ke depan minimarket tersebut karena ada teriakan minta tolong. Saksi lalu meminta tolong kepada warga untuk membantu mengeluarkan seorang laki-laki yang berada di dalam toko, kata Judika. Awalnya warga mengira seorang laki-laki yang terjebak di dalam minimarket tersebut merupakan karyawan toko. Namun usai dievakuasi, laki-laki tersebut mengaku sebagai seorang pencuri dan langsung diamankan warga. Setelah dibantu saksi, seorang laki-laki tersebut bukanlah karyawan toko minimarket dan mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian, ujarnya. Kini pelaku pencurian yang diduga menyebabkan kebakaran tersebut sudah diamankan oleh polsek Cimanggis. Sedangkan minimarket yang terbakar berhasil dipadamkan oleh dinas pemadam kebakaran kota Depok. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut, termasuk pencuri yang terjebak di dalamnya dapat diselamatkan. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.